Menikmati udara segar dan menyejukkan mata di tengah kota metropolitan bisa dilakukan di taman. Di Surabaya, salah satu taman yang baru selesai dibangun oleh pemerintah kota adalah Taman Pandugo. Di taman seluas sekitar 1 hektare ini, tumbuh aneka vegetasi yang berbunga menyerap karbon dioksida dan berakar kuat. Seperti tabe buya, flamboyan, sepatu, pule, jakaranda, dan kupu-kupu. Tak ketinggalan, fasilitasnya juga cukup lengkap. Selain untuk memenuhi keseimbangan ekologi, Taman Kota juga digunakan untuk ruang sosial budaya yang umumnya ramai pada akhir pekan serta ruang untuk ekonomi. Taman Pandugo termasuk taman aktif, selain punya manfaat ekologis juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti aneka fasilitas atau tanaman yang ada di sini atau sekedar bersantai. Taman seindah ini sayang kalau dinodai dengan sampah. Sementara taman pasif seperti di kawasan Kertajaya hanya bisa dilihat keindahannya oleh para pengguna jalan. Pada 2020, taman pasif lebih banyak dibangun ketimbang taman aktif. Luasnya minimal sekitar 500 meter persegi setiap taman. Total dana yang dikucurkan sekitar 30 miliar rupiah. Ke Surabaya kan sebagai kebutuhan ya, karena masyarakat Surabaya ini, taman-taman ini, kalau hari-hari sudah libur, hari apa, masyarakat sudah larinya ke taman. Karena di tempat-tempat dia, di permukiman, semakin hari semakin sempit. Makanya kita terus per tahun kita perluas lahan-lahan RTH. Pembangunan ruang terbuka hijau menurut Beni Purubantanu, Pakar Tata Kota Universitas Kristen Petra, sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di mana proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Idealnya, ruang terbuka hijau dibangun berjenjang mulai tingkat kelurahan hingga kota. Jadi taman kota itu sebaiknya terus, apa namanya, dikejar, terus dibangun sampai 30 persen tadi. Harus bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat serta swasta. Jadi kita nggak perlu membedakan ini harus oleh pemerintah, ini harus oleh swasta, ini harus oleh masyarakat. Tekanannya adalah di krisis iklim global ini, ekologi, itu yang perlu dulu. Kini jumlah taman baik aktif maupun pasif di Surabaya mencapai 600. Kansa Tamarindora, Gancar Wijaksono, Surabaya.